Pantau, pantau, pantau Ngelor apa belum? Pantau Jangan pakai lama Mantap sekali teman-teman Coba kita timpuk pohonnya Biar indukannya terbang Biar teman-teman juga bisa melihat Satu, dua, tiga No Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya mau bikin video Ngebolang lagi, ngebolang bareng si Mumun Saya hari ini gak bawa si Mimin ya Karena si Mimin udah besar dan Mimin udah susah buat dibawa Bawa di kontrolnya gitu teman-teman Maksudnya, walaupun dia saya ikat Di sini ya, di tempatnya, di tas Dia itu keroncalan mulu, pengen Manjat-manjat gitu teman-teman Jadi saya gak ada waktu buat mainan sama si Mimin Nantilah saya bikin video khusus buat si Mimin ya Video main bareng sama si Mimin Dan Hari ini saya gak bisa ngebolang Di lokasi yang jauh ya teman-teman Dan saya belum bisa mantau sarang burung kacer Nanti saya mantau sarang burung kacernya Kalau udah ada anakannya, baru saya pantau teman-teman Di video kali ini saya mau mencari sarang burung-burung Tujuan saya ya, kalau melihat burung yang warnanya unik Atau warnanya albino gitu, saya mau comot Kalau gak ada yang warna albino Biarin aja, biar burung-burung disini masih tetep lestari ya Oke, biar gak rupanya videonya Sekarang saya bareng sama si Mimin Mau ngebolang di lokasi yang banyak pohon cembarannya Pohonnya teman-teman saksikan terus Acung vlog, mantap 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 Oke teman-teman, baru aja saya turun ke lokasi Saya langsung menemukan sarang burung pleci ini Wah, ada tali karungnya udah kayak sarang burung pentet teman-teman Nah ini sarangnya Sarang langsung kita pantau ya Semoga saja sarang burung pleci ini ada isinya sih Pantau, pantau, pantau Uh, burung pleci di sarang ini udah ada telurnya teman-teman Ada tiga butir Mantap ya Karena disini banyak burung pleci Jadi saya mencari warna-warna yang mutasi alam gitu teman-teman Ya warna albino gitu Kalau saya dapat terus saya buat koleksi gitu Kayaknya keren ya Tetap semangat Karena ada tujuan teman-teman Kalau nggak ada tujuan Saya ngebulangnya ya kendor Kita cari sarang burung lain di lokasi ini teman-teman Waduh Disini ada teman-teman Sarang burung pleci lagi Tapi sarangnya tinggi Sarangnya 4 meteran kali kalau yang ini Sarangnya lumayan tinggi buset Nah ini Ini teman-teman Kelihatan ya Karena sarangnya tinggi Jadi ya kamera saya nggak jelas Pohon semara Tadi di pohon ini nih Sekarang ada di pohon sebelahnya Uh, tinggi banget Kita cari lagi teman-teman Nah disini dulu saya menemukan sarang burung pleci Tapi kemarin saya belum pantau ya Apakah telurnya udah ada isinya apa belum Tonton Disini sarangnya Sekarang saya mau pantau lagi tonton Karena penasaran Indukannya udah nolor apa belum Pantau Sarang burung pleci disini juga indukannya udah nolor ya Baru ada telurnya 1 butir teman-teman Tadi Saya itu pertama nemu sarang Ada telurnya 3 butir ya Sekarang Sarang yang dulu saya temui Udah ada 1 butir Kita langsung cari sarang burung lagi ya Karena lokasi ini lumayan mantap Ya teman-teman Dulu saya menemukan sarang burung pleci disini Sarangnya masih kosong Sekarang saya mau pantau lagi Karena saya itu penasaran ya Saya mau pantau lagi Siapa tau sarang burung pleci disini ada isinya teman-teman Kita langsung pantau Ada indukannya teman-teman Keluar dari sarang Sepertinya sarang burung pleci ini udah ditempatin sama indukannya Karena udah 2 kali pantau Saya pantau sarang burung pleci ini Belum ada isinya Ya semoga aja hari ini ada isinya sih Kita langsung pantau teman-teman Jangan pake lama Ternyata mantap sekali teman-teman Sarang burung pleci ini ternyata ditempatin sama indukannya ya Setelah 5 hari sampai 6 hari saya tungguin itu Kirain sarang burung pleci ini Nggak ditempatin sama indukannya Tapi sekarang indukannya udah bertelur Oke teman-teman Kita langsung nyari sarang burung lagi Karena lokasi pohon cemala disini masih luas banget teman-teman Semoga masih ada rezekinya ya Saya bisa menemukan sarang burung pleci Atau sarang burung lain yang ada isinya teman-teman Nah ini ada teman-teman Tapi sarangnya masih baru Masih baru bikin Sarangnya masih tipis banget ya teman-teman Masih transparan Indukannya kayaknya itu Karena sarang burung pleci ini masih baru bikin Jadi saya mau tinggal dulu biar indukannya nerusin ya Bikin sarang disini teman-teman Nanti beberapa hari lagi kita pantau lagi Tonton sarang burung yang ada disini Karena biasanya Ya 5 hari sampai 1 minggu baru nelor ya Tergantung indukannya sih Kalau indukannya mau nelor sih cepet ya Langsung jadi sarang langsung nelor Nah teman-teman Di ujung pohon ini Ada indukan burung pleci teraja yang ngerem Sarangnya udah 1 minggu lebih ya Saya temuin sarang burung pleci teraja ini Tapi pohonnya itu tinggi Sekarang coba kita Timpuk pohonnya teman-teman Biar indukannya terbang ya Biar teman-teman juga bisa ngeliat 1, 2, 3 No Kabur emaknya Penetraja itu mirip banget Sama sarang burung kukur Sarangnya asal-asalan aja Puh ini kalau gak tinggi Saya panjat terus saya pantau ya Karena mungkin banyak teman-teman juga Yang belum pernah ngeliat Sarang burung penetraja Ini sarangnya ngasal Di atas Yang banyak cabang-cabangnya gitu teman-teman Terus sarangnya asal bikin aja Tinggi sarangnya Bukan cuma tinggi ya Jadi sarangnya itu di pohon cemara Banyak cagaknya Kalau saya panjat nanti roboh Buset mahal ini teman-teman Wuh capek udah muter-muter Hmm Hmm Belum pleci lagi Wuh itu ada sarangnya teman-teman Deket banget ini Tadi indukannya kabur dari sini Saya ngeliat Coba kita pantau lagi Biar gak penasaran teman-teman Kita langsung pantau teman-teman Sarangnya Oh sarang burung penetraja disini Udah ada anakannya teman-teman Dua ekor Dan anakannya udah lumayan besar ini Udah hampir bulu jarum ya Mungkin umurnya baru tiga hari Wuh Capek teman-teman Gak sengaja saya melihat Indukan burung pleci tadi terbang dari pohon ini Dan saya langsung melihat pohonnya Itu ada sarangnya Banyak banget sarang burung pleci disini Wuh Ada lagi Nah ini sarangnya Nah tadi kan sarang burung pleci nya disini Sekarang di sebelah pohon ini ada lagi Tuan-tuan Disini ada sarang burung nih Sarang burung black bulbul Yang burungnya sama kayak terucukan Tapi warna bulunya itu semuanya hitam Parunya merah Kakinya merah Nah disini teman-tuan Sarang burung pleci yang ada Anakannya disini Yang baru bikin disitu Penetraja disitu Disini sarang burung black bulbul Sarangnya gak Lumayan tinggi Coba kita pantau aja Tuan-tuan Sarang burung black bulbulnya kosong Kita turun Sekarang saya mau pantau Sarang burung ini Tuan-tuan Sarang burung bulbul Atau burung trucukan Disini ya Dulu saya nemu Sarangnya pendek banget Nih disini Kita langsung pantau Belum ada isinya Tuan-tuan Sarangnya juga Gak rapih kayak gitu ya Di dalamnya itu serabutan Ada lagi tuh Ini sama Sarangnya pendek Sarang burung bulbul Kita coba pantau Kalau sarang burung bulbul yang tadi Di dalamnya itu agak Gak rapih Sekarang kita coba Lihat sarang burung ini Apakah udah ada isinya Oh belum Masih belum ada isinya Tuan-tuan Sarangnya pendek banget Oke teman-teman Karena sekarang waktunya sudah siang Sudah jam setengah dua Karena tadi pagi saya berangkat Pagi banget ya Setengah delapan Saya berangkat mencari lokasi Dan akhirnya saya putuskan Buat kembali ke lokasi Yang banyak pohon cemara Dan akhirnya disini Banyak banget ya Sarang burung pleci Oke Buat teman-teman yang sudah Dukung channel saya Dan sudah menonton video ini Saya ucapkan banyak terima kasih Nanti kita lanjut ngebolang lagi Tuan-tuan Kalau cuacanya mendukung ya Saya mau istirahat Mau pulang Mau mandi Lalu tidur Nungguin buka puasa Tuan-tuan Oke Saya hari dulu video saya disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Bye-bye Capek